Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa Badan Intelijen Negara Wilayah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT. Sejin melaksanakan vaksinasi booster kepada para karyawannya. Binda Jawa Tengah terus melakukan supply dosis vaksin bagi masyarakat. Terlihat meski sebelumnya kekurangan kebutuhan dosis vaksin booster, PT. Sejin Fashion Indonesia akhirnya bisa memvaksin booster untuk gelombang kedua bagi karyawannya. Salah satu staff, Irsyad Prawira, mengaku sudah sejak lama perusahaannya ini telah memfasilitasi untuk vaksinasi. Meski sebelumnya merasa ragu, pada akhirnya vaksinasi menjadi jawaban di masa pandemi terkait persoalan pencegahan dan penanggulangan persebaran COVID-19. Dedenya pun berharap agar pandemi ini dapat segera berakhir dan semua aktivitas baik di dalam maupun luar perusahaan bisa kembali normal. Ia pun mengapresiasi upaya dari Binda Jateng, di mana ikut berperan dalam menyuplai kebutuhan dosis vaksin booster. Semoga bisa membuat imun karyawan, khususnya lagi sejin ya. Jadi lebih terjaga kesehatannya, terus kekerjanya juga mungkin baik. Posisinya kan di lingkungan kerja, bila nanti karyawannya sudah vaksin kan kemungkinan aktivitasnya gak rumah, gak kayak gila-gila. Tapi keinginannya itu lagi jadi kembali normal. Sementara itu, General FR PT Sejin Fashion Indonesia, Fatoni, menjelaskan jika pihaknya memang konsen pada pembentukan kekebalan komunal karyawannya agar tetap nyaman dalam bekerja di masa pandemi ini. Terdata sudah ada sekitar seribu lebih yang telah divaksin booster. Target kita 100% karyawan vaksin. Jadi vaksin booster dulu. Untuk yang kali ini, vaksin yang kedua atau booster? Ini sudah vaksin booster, tapi vaksin booster yang kedua. Jadi yang Februari lalu kita sudah 652 orang, dan sekarang ini kita targetnya di 495. Sebenarnya mau target keseluruhan, tapi kan ada persyaratan harus 3 bulan, harus melihatnya 3 bulan itu ya. Jadi yang kita masih belum lagi, mungkin yang berikutnya kita lengkapi lagi. Perlu diketahui, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran supply dosis vaksin oleh Binda Jateng. Ditarjetkan total ada 30 ribu dosis vaksinasi di 26 kabupaten di Jawa Tengah. Oksana Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.